Intro Demi menjamin keselamatan kapal dan penumpang yang berlayar di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, maka Dinas Pariwisata dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Pusat, Ditpol Air Polda, Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Polres Simalungun melakukan penilaian terhadap 49 kapal motor terkait kelayakan kapal yang melakukan pelayaran di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Penilaian dilakukan dengan melihat kondisi kapal yang dinilai memenuhi standar pelayaran atau tidak, seperti keadaan mesin kapal, jaket pelampung, dan racun api. Kapolres Simalungun AKBPM Liberti Panjaitan mengatakan, usai diadakannya perlombaan kapal Piala Kapolda, selanjutnya kepolisian Resort Simalungun akan memperketat pengawasan standar keselamatan bagi kapal-kapal pengangkut penumpang. Hal ini untuk menghindari terulangnya insiden seperti tenggelamnya kapal sinar bangun di perairan Danau Toba beberapa waktu lalu. Ya, setelah ini kita akan melaksanakan proses penindakan penegakan hukum. Jika tidak dilaksanakan, karena sudah dituntun tadi sama wasitnya, kamu harus begini, kamu harus begini, ya kita akan ad hoc. Kalau tidak ada live decade-nya sesuai dengan kursi penumpang sama plus kru ABK yang ada di kapal, ya kita akan menindak ad hoc. Kita proses dengan undang-undang pelayaran, di mana nanti menyangkut dengan itu ke mahkamah pelayaran yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Untuk pemeriksaan itu, Pak, apakah dilakukan secara kontinu? Atau nyawa sekali saja, Pak? Kita tunjukkan bahwa ke dunia nasional, ke yang Indonesia, bahwa standar kelayakan kapal yang ada di Danau Toba sudah dilaksanakan, dan ke dunia dan Toba juga dampaknya kan pengunjung yang ke sini sudah percaya. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!